Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami sampaikan sangat langsung yaitu penyempatan biang ekoparming bagi kelompok tani garpu mandiri dorong perumahan negari peninggahan kemenjalanan sirih yang mana sebelumnya lokasi atau sawah jemprot dari Bapak Jupri ini tiga hari yang lalu telah memakai yaitu semprot daripada agen Hayati untuk mengangkat dan memakai sempuran tanah ini penyempatan yang kedua memakai ekoparming yaitu dengan membiangkan seperempatnya daripada ekoparming tadi direndam di air kelapa yaitu selama tiga hari mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi daripada para petani kita kami sebagai Bapak Insya tetap selalu eksis dan selalu men-spor tentang peningkatan penghasilan petani sesungguh dengan tugas pokok kami seorang TNI membantu kesulitan masyarakat sekelilingnya dan ikut juga bersama-sama masyarakat dengan moto bersama ekoparming kita bisa sukses selamat menikmati kita menyemprotkan kedua pakai agen hayati topeng yang surah terkenakan satu minggu yang rawat sekarang itu penyemprotan kedua di keponcabai kalau bantu penyalai membuat TNI kapu mandiri di ruang perumahan dari peninggahan dan langsungnya enggak bagus ini melaporkan yaitu pengekian tepuk agen hayati setelah saya pengkutan pertama saya nampak buah nya ramahnya sudah sudah hilang jadi saya jemputkan di buah ini akan lebih baik untuk akan ditinggal pada bulan bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Bapak Bisa Peninggalan Sika Asmirwan yang perkelansung yaitu pemakaian pupuk ekoparming yang dibiangkan yaitu di sawah Bapak Jupri yaitu ketua kelompok tani garpu mandiri yaitu di jorong perumahan negari peninggahan kecematan Yungsiri yang mana penyemputan yang kedua ini yaitu menggunakan ekoparming untuk lokasi lahan setengah hetar mempergunakan sempatnya ekoparming ini selama tiga hari sempatnya ini disemputkan setelah penyemputan yang pertama pada lahan padi dari Bapak Jupri ini itu memakai hayati tujuannya memakai hayati adalah untuk mengangkat atau memperbaiki OPH dan menjaga kesuburan tanah ini Bapak Jupri itu melakukan penyemputan biang daripada ekoparming ini luas sawah sebesar seperempat letar biang ekoparming ini yaitu sebelum pemakaian penyemputan ini dilarutkan atau dicampur dengan air kelapa muda seperempat letar diparam selama tiga hari setelah tiga hari ini besok rencana dua hari ke depan kita akan mulai menanam padi karena benih padi ini sudah ada mudah-mudahan demplot daripada pemakaian pupuk ekoparming yang non pupuk kimia bisa terlaksana di negari peninggahan ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa memotivasi itu kelompok tani kelompok tani yang ada di negari peninggahan tujuhannya kita memakai pupuk ekoparming ini itu organik itu untuk mengurangi kita pemakaian daripada pupuk kimia kita